Semua orang udah kenal yang namanya keyboard full size TKL 60% dan teman-temannya. Tapi udah pernah liat belum? Keyboard full size compact. Halo semua, Jun dimana? Ini adalah Rexus Daxa M100 Pro. Dan dia punya form factor full size compact. Bisa diliat di sini, ini dia sekilas hampir mirip seperti keyboard 60%-65% yang dipadatkan gitu ya. Jarak antar key-nya bener-bener mepet, nggak ada space sama sekali. Tapi ternyata ini bukan 60% atau 65%, ini adalah full size. Bisa kamu lihat di sini? Ini ada numpad, bre. Yang membuat beda versi compact dengan yang full size biasa adalah tidak ada space sama sekali. Sampai akhirnya keyboard ini ukurannya hampir mirip dengan keyboard TKL. Nah lho, kira-kira gimana experience menggunakan keyboard full size compact dari Rexus Daxa M100 Pro ini? Sebelum kita bicara tentang experience ngetik pakai keyboard ini, kita lihat dulu aja apa yang kamu dapat dari keyboard Rexus Daxa M100 Pro ini. Yang pasti dia menggunakan material ABS. Keycap-nya PBT dengan 3 ton warna dan membuat keyboard ini terlihat cakep dan nggak ngebosenin. Dia udah punya RGB, tapi font-nya tidak tembus RGB. Kelihatan manis sih, cuma awalnya saya sempat ragu apakah dia bakal kelihatan kalau dipakai ngetik saat kondisi gelap. Secara saya sering banget ngetik dalam kondisi gelap gitu ya. Tapi ternyata kekhawatiran saya tidak terbukti karena font-nya masih bisa terlihat jelas. Walaupun nggak tembus RGB, tapi dengan keycap berwarna putih dan font berwarna hitam. Dan ditambah cahaya dari monitor, hurufnya tetap terlihat walaupun dalam kondisi gelap. Cetakan font-nya pun cakep, garisnya nampak tegas dan nggak ada yang blur. Dan yang unik adalah di tombol Windows. Biasanya kalau keyboard itu pakai logo Windows gitu ya. Kalau di sini nggak, dia ada tulisan Win, bukan logo lagi. Secara fisik, Rexus Daxa M100 Pro ini kokoh banget. Bobotnya 840 gram kurang lebihnya. Kemudian kalau digoyang, nggak ada part yang terasa kocak. Dan juga nggak bisa di-ban. Jadi bagus lah. Build-nya mantep banget. Cuma saat saya pertama menerima keyboard ini, ada beberapa kebingungan yang saya hadapi. Seperti biasa, setiap kali saya nerima barang, waktu buka kardusnya gitu ya, barangnya pasti saya singkirkan dulu. Saya lihat langsung ke manual book-nya. Apa aja yang ada di manual book, dan langsung saya compare dengan barang aktualnya. Nah, hal pertama yang bikin saya bingung adalah di manual book ini tertulis ada mode wire and charging. Nah, otomatis saya langsung berpikir bahwa oh, jangan-jangan keyboard ini wireless nih. Karena waktu saya pertama kali ngeliat di bagian bawahnya gitu ya, itu ada slot untuk naruh USB dongle, tapi USB-nya nggak ada. Wah, jangan-jangan USB-nya ketinggalan nih. Udah gitu di bagian ini, depan, atau belakang ini ya, itu ada beberapa lampu indikator, di mana salah satunya adalah indikator baterai. Ditambah lagi, di bagian bawah, label-nya itu ya, itu tertulis ada tulisan 5V 200mA. Berarti saya langsung berkesimpulan, oke, berarti keyboard ini adalah wireless. Cuma masalahnya, saya nggak nemuin dongle-nya, dan kalau misalkan dia Bluetooth, saya juga nggak nemuin ada switch Bluetooth di situ. Akhirnya setelah saya bolak-balik, nggak ketemu gimana cara nyalainnya, harusnya kalau wireless kan bisa on-off gitu ya. Akhirnya saya lihat di kardusnya nih, di bagian belakangnya ini, ada tertulis mode wire, terus di belakangnya harusnya ada tulisan lanjutan, tapi di sini dicoret pakai spidol permanen. Jadi akhirnya, oke, berarti mungkin yang versi ini adalah versi wire, sedangkan maybe ada versi wireless, tapi ya bukan yang ini pastinya. Coba kita lihat ya, di bagian bawah itu ada 4 kaki karet, dan ada 2 kaki pengatur kemiringan. Cuma di sini hanya ada 1 sudut kemiringan yang bisa kamu atur. Kemudian di bagian tengahnya ada label identifikasi, yang bikin saya bingung tadi ya, karena di sini tertulis 5V 200mAh, yang menandakan bahwa harusnya dia punya baterai, dan berarti wireless. Tapi ternyata nggak, bre. Dia wire dengan menggunakan konektiviti USB-C. Kemudian tadi di bagian depan, ada beberapa lampu indikator, ada 1, A, Win, Mac, dan baterai. 1 dan A ini nggak dijelasin di manual book-nya apa, kemudian Win dan Mac ini udah jelas, bahwa dia bisa dipakai untuk mode Windows dan mode Mac. Permasalahannya adalah, di manualnya ini, tidak disebutkan bagaimana cara mengganti mode dari Win ke Mac. Ditambah lagi, tidak ada keycap untuk mode Mac. Dan ini adalah kebingungan saya yang kedua. Modenya ini sebenarnya bisa diganti atau nggak? Terus satu lagi adalah indikator baterai, yang ternyata tidak ada fungsinya sama sekali. Di saat kabelnya kamu colokin, indikator baterainya juga nggak nyala. Yang nyala adalah indikator Win. Jadi singkatnya, di sini ada beberapa indikator dan ada beberapa label yang ternyata tidak sesuai dengan versi dari keyboard Nexus Daxa M100 Pro ini. Oke, tapi itu tadi adalah masalah fisik yang minor. Tidak berpengaruh ke fungsi. Hanya mungkin salah kasih label, atau mungkin memang belum final release, atau mungkin bakal ada revisi kedua, kita nggak tahu. yang pasti tidak berpengaruh pada performance. Sekarang kita lihat bagaimana rasanya ngetik pakai keyboard ini. Rexus Daxa M100 Pro ini punya 3 jenis switch, yellow, blue, dan brown. Dan kebetulan yang saya dapat ini adalah versi yang yellow, linear, silent. Dan waktu saya pakai ternyata benar, suaranya benar-benar silent dan empuk. Nyaman banget dipakai ngetik. Setiap key-nya terasa stabil saat dipencet, termasuk spacebar juga lumayan stabil, dan nggak terlalu berisik. Untuk switch-nya sendiri udah hot-swept, jadi nggak usah khawatir buat kamu yang pengen gonta ganti switch. Tapi ternyata di luar key, silent, dan segala macamnya tadi, ada satu hal yang jadi catatan saya. Keyboard full size compact ini punya layout yang nggak umum. Saya belum pernah pakai keyboard model kayak gini. Dan ternyata hal ini jadi PR tersendiri, karena kita butuh adaptasi untuk menyesuaikan dengan peletakan key-nya yang nggak normal ini ya. Karena mau pakai keyboard full size ataupun TKL atau 60%, itu asal tangan saya ke kanan, langsung ketemu tombol panah. Tapi kalau ini nggak, brek. Tombol panahnya ada di tengah-tengah, dan tidak ada space antara tombol panah dengan bagian kiri dan bagian numpad. otomatis untuk bisa dengan akurat mencet panah itu harus bener-bener dibiasakan dulu gitu ya. Kalau nggak, bakal salah mencet angka atau salah mencet sebelahnya seperti itu. Bukan masalah besar sebenarnya, karena hanya butuh membiasakan diri lebih lama sedikit lagi pakai keyboard dengan layout baru ini. Nah, kemudian soal connectivity. Dia dibilang hanya bisa pakai wired mode. Otomatis saya akan berpikir tidak akan ada masalah latency di sini. Ternyata nggak, bre. Waktu saya pakai ngetik, terasa ada sedikit delay antara saya pencet hurufnya sampai karakternya muncul di layar. Saya udah coba menggunakan beberapa kabel, dan saya udah coba colokan USB yang berbeda-beda, ternyata emang bener latency-nya lumayan terasa. Dan saya udah beberapa kali juga compare langsung side by side-nya ya keyboard-nya, sama keyboard yang biasa saya pakai ngetik di studio, ternyata emang terasa. Ada beda beberapa millisecond antara keyboard ini dengan keyboard yang biasa saya pakai harian. Cuma ini bisa jadi subyektif saya doang, karena nggak semua orang sensitif terhadap masalah ini. Bedanya cuma millisecond. Jadi kalau kamu bukan termasuk orang yang rewel masalah latency, mungkin ini nggak akan jadi masalah buat kamu. Overall, experience saya menggunakan keyboard ini cukup menyenangkan. Dipakai ngetik, nggak berisik. Jadi waktu saya pakai ngetik di kamar, nggak ada yang terganggu dengan suara dari keyboard ini. Minus yang perlu diperhatikan adalah masalah kebingungan modenya tadi. Wired atau wireless? Kalau memang dia wired, buatlah wired. Hilangkan semua part yang menyatakan bahwa dia ini adalah wireless. Seperti tadi, indikator baterai, terus ada slot USB danggle, terus ada label yang menyatakan 5V 200 mAh. Termasuk manual book-nya dirubah aja, karena di sini tulisannya wired mode dan charging. Nah, satu hal yang asik dari keyboard ini adalah, tadi saya bilang bahwa dia itu hotswap gitu ya. Di paket penjualannya, ternyata kita juga dapat 4 spare switch. Asik banget, nggak tuh? Kemudian kita juga dapat 2 keycap pengganti untuk tombol escape, dan 1 keycap bertuliskan DAXA yang bisa dipakai untuk gantiin tombol enter atau left shift. Keyboard ini baru rilis hari ini, jadi kalau kamu penasaran, langsung cek aja di official store-nya Rexus. Kita ketemu di video yang lain. Terima kasih. selamat menikmati